Wow banyak banget ikannya Anak kecil main sama domba Dombanya lari ke tengah hutan Akhir pekan telah tiba Waktunya si manis putih ngajak jalan-jalan Pagi ini saya mau cari udara segar dulu nih Tepatnya di kawasan Pesawahan Kuningan, Coba Barat Wah biasanya telaga itu kan warnanya Agak kecoklat-kecoklatan Nah kalau ini warnanya biru banget Ini kenapa telaga ini disebut dengan telaga biru Dan nih buat orang-orang yang biasanya Di perkotaan, di kota-kota besar Yang sekelilingnya itu gedung-gedung tinggi Udah pasti haus banget sama pemandangan kayak gini Udaranya sejuk Belum ada polusi Menyenangkan For your information Kenapa danau ini berwarna biru Itu karena banyak ganggang Atau algae yang tumbuh di dasar telaga Eits meski begitu Airnya juga tetap cernih kok Bak bercermin Kita bisa melihat kumpulan ikan hilir mudik di antara bebatuan Lihat air jernih begini Rasanya jadi ingin berenang aja nih Tapi pemirsa yang mau coba berenang di telaga ini Pastikan ya Sudah mahir berenang Karena kedalamannya sekitar 4 sampai 5 meter Oh iya Ikan-ikan di sini gak boleh diambil Atau dipancing ya Masyarakat tempat meyakini Kalau ikannya diambil Bisa-bisa Ada musibah Atau kesialan Apalagi Situ biru Atau situ cucerum ini Gak cuma tempat wisata Tapi juga sebagai sumber mata air warga sekitar Gede-gede ikannya Nah tapi sayang Ikan di sini gak bisa diambil Apalagi dikonsumsi Soalnya ini tempat wisata Nah kalau yang satu ini Ikannya udah pasti bisa dikonsumsi Dan jadi favoritnya masyarakat Penasaran kan? Yuk ikut saya ke tempat berikutnya Halo Sebelumnya saya mau tanya sesuatu dulu nih Pemirsa sama orang-orang Aku mau nanya nih Sering makan ikan asin? Pernah Sering Pernah Tau apa itu pedak? Ikan... Ya sejenis ikan asin juga kali ya Peda itu nama apa? Nama ikan Nama ikan? Berarti ikan pedak ya? Tau bentuk ikan pedak kayak gimana? Tau Ya apa sih? Kayak gitu nih panjang gitu Panjang Ikan ibu-ibu kan sering masak nih bu Sering masak Ikan asin juga gak? Iya Iya Tau gak pedak itu apa? Ya ikan asin Berarti nama ikan, jenis ikan atau apa? Jenis ikan Jenis ikan? Iya Pedak itu jenis ikan asin tapi ya dagingnya itu agak besar Peda itu ada dua jenis juga Peda merah dan tidak putih Peda putih? Wah ibu-ibu banget nih Tapi ibu berarti pedak itu nama ikan ya? Bukan bukan Jadi Dikeringkan gitu Jadi bikin ikan pedak gitu Oh Nama ikan atau olahan? Ika Olahan Olahan Oke Wah bener Tau apa itu pedak? Tau Apa? Ikan 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 Berarti pedak itu nama ikan? Nama ikan deh kayaknya Nama ikan Wah salah Mau tau gak pedak itu apa? Boleh Ayo ikut saya yuk Ternyata masih banyak yang salah mengira kalau pedak adalah jenis ikan Padahal yang dimasuk dengan pedak adalah jenis olahan ikan asin yang dibuat Melalui proses fermentasi dan penggaraman Pedak terbagi menjadi dua Ada pedak merah dan ada pedak putih Pedak merah memiliki lebih banyak kadar lemak dibandingkan pedak putih Besamundo di Cerebon ini adalah sentra pengolahan pedak putih Saya akan mengikuti proses pembuatan dari pedak ini Pertama siapkan garam dan tentu saja ikannya Nah ikan yang digunakan adalah ikan kembung Jadi sekali lagi pedak itu olahannya ya Bukan jenis ikannya Oke masukkan garam dan air ke dalam wadah Aduk dan larutkan terlebih dahulu Kalau sudah masukkan ikannya Ini masukin? Semua Semua Nah jadi sebetulnya idealnya ikan yang digunakan itu ikan yang tiga jari ya mas ya Dan paling kecil ikan dua jari Ini lumayan masuk hitungan lah dua jari Oke tinggal garamnya Sini ya langsung masukin gini Setelah itu taburkan lagi garam Penggunaan garam dalam jumlah besar ini bertujuan sebagai bahan pengawet alami dan tentunya perasa asin Gunakan perbandingan dua dibanding satu dengan jumlah garam lebih banyak dibandingkan ikannya Sip Kalau semua sudah tertutupi garam tinggal tutup wadah dengan plastik Beri pemberat agar ikan tertutup sempurna Untuk meminimalisir penambatnya proses fermentasi Tunggu hingga kurang lebih satu minggu Agar asin pada garam terserap sempurna Ikan yang sedap di fermentasi selama seminggu kemudian jemur ya sampai kering Aduh panas banget ya Pak emang disini panasnya kayak gini tiap hari? Iya betul Enggak biasanya sih kadang-kadang panasnya menyengat kadang-kadangnya mentuh Oh berarti bapak udah biasa panas-panasan gini ya? Iya Ebat nih Udah biasa panas-panasan kayak gini Dan emang panasnya ini ngaruk ke ikannya Kalau panasnya kayak gini panas banget ikannya bisa kering dalam satu hari Tapi kalau gak terlalu panas bisa sampai dua hari ya Dua hari Jemur lagi Wah lanjut pak Kalau sudah kering pedas sudah siap untuk dikonsumsi Hei jangan lupa dimasak dulu ya Bisa digoreng Bisa juga dibuat olahan lainnya seperti pepes pedas Wah panas ini Wah wah Putih Nurul Imam Mohairib Cirebon Jawa Barat Sub indo by broth3rmax